Anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan kota Jambi, Zainal Abidit kebanjiran aspirasi. Dari masyarakat di dua kecamatan, yakni kecamatan Jambi Selatan dan kecamatan Palmerah saat mengelat reses di halaman kantor camat Palmerah minggu malam. Sejumlah aspirasi yang disampaikan antara lain berkenaan dengan sarana dan prasarana hingga dana bantuan sosial atau bansos serta hibah. Zainal berjanji akan mengawal aspirasi warga dan meminta warga mengikuti prosedur yang sudah ada. Salah satunya membuat ajuan proposal yang diketahui Organisasi Perangkat Daerah atau OBD. Warga juga diminta aktif untuk menginput usulannya melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Online milik Pemprov. Karena saya mencari dulu titik-titik yang ibu dan bapak tanyakan tadi. Memang betul, ada wilayah kota, ada wilayah provinsi. Tidak semua yang kerusakan di kota bisa kami perbaiki di provinsi. Tetapi ada juga kejalan setapa yang bisa diperbaiki provinsi. Ada aturan yang mengatuk. Meski sedang reses, seperti biasa Zainal Abidin selalu memberikan bantuan untuk beberapa masjid. Kali ini Zainal memenuhi janjinya pada pengurus masjid Nurul Iksan dengan bantuan berupa dua unit pendingin udara. Selain itu, Zainal juga memberikan door prize kepada warga yang menghadiri reses, salah satunya sepeda. Suci Mahayanti, Jambi TV